Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel di video kali ini aku mau berbagi sama kalian jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial dimana aku bikin daun buat paper flowers yang bentuknya bolong-bolong gini dan aku bakalan kasih tips buat kalian untuk bikin daun-daun ini buat kalian yang penasaran just keep on watching this video jadi guys yang perlu kalian siapkan yang pertama yaitu petas jasmin disini aku menggunakan ukuran A4 dan aku lipat 2 gitu jadi nanti bakalan ada daun 2 gitu guys dan jangan lupa kalian pakai gunting dan mulai bikin daun seperti ini jadi ini ada 5 daun dalam satu tangkai gitu ada 5 daun dan jangan lupa juga kalian nanti sediakan pen cutter buat nanti bolong-bolongin daunnya guys nah udah seperti ini jadi ini tuh ada 2 tangkai daun dan selanjutnya aku menggunakan pen cutter buat bolongin daunnya kalau kalian nge aku udah bikin video unboxing jadi di video itu aku kasih tau kalian aku beli pen cutternya dimana sama cutting matenya nah jadi fungsinya pen cutter sama cutting matenya itu sendiri adalah kalau cutting matenya itu sebagai alat buat potong-potong menggunakan cutter ya jadi nggak bisa nggak ngelukai tangan guys jadi aman banget dan mudah banget buat ngebentuk gitu terus aku bikin bolong-bolongannya tuh kayak gini tuh jadi lurus gitu loh guys jadi bolongannya sesuai dengan tepi daun gitu guys dan di bagian tengah itu lurus gitu nah setelah itu tinggal diambil deh dibuka aja itu hasil potongannya nah kayak gini guys jadi menurut aku ini tuh gampang-gampang susah sih cuma butuh ketelatenan aja kalian bisa tonton terus jadi bentuk kalian bisa gambar dulu pakai pensil untuk buat bolongannya atau buat bingkainya gitu biar nanti enak buat di cut aku disini langsung otodidah guys soalnya kalau pakai lukis atau digabar dulu itu bikin waktunya tambah lama gitu nah lanjut aku pindah sama daun-daun berikutnya dan tetep caranya tuh sama seperti yang pertama pokoknya ikutin aja sama bentuk tepian daunnya itu guys yang pertama ikutin bentuk tepian daunnya terus untuk yang di bagian dalam itu cuma lurus aja gitu dan yang jelas guys tipsnya buat bolongin daun-daun ini kalian itu harus sabar dan telati kalau misalkan kalian gagal kalian harus coba dan coba lagi guys dan ya mungkin itu aja tutorialnya semoga video ini bermanfaat yang menjadi referensi buat kalian yang mau bikin bedaunan bolong-bolong buat paper flower dan ya mungkin itu aja see you in my next video tchau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati